Hai teman-teman, welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku disini Ewin Mardiana So teman-teman, di video kali ini Aku mau cerita tentang Perihal copet Atau kecopetan Yang hampir sering terjadi di kota Paris Menurut kalian Percaya gak sih Kalau di Paris ini Kota yang seindah ini, yang terpopuler ini Yang didambah-dambahkan Sama orang di seluruh dunia Untuk bisa datang ke Paris Menjumpai yang namanya Tower Eiffel Kalian percaya gak sih Kalau disini itu sebenarnya banyak copet Kalau misalkan dari kalian Ada yang pernah ke Paris Dan pernah di copet Atau pernah ke Paris tapi Hanya denger aja kalau memang disini itu bener-bener Banyak copet, kalian bisa komen di bawah ya Dan jangan lupa sebelumnya Subscribe dulu kalau yang kalian belum subscribe Dan jangan lupa juga Di like dan di komen, tapi jangan lupa Komennya baik-baik Tapi teman-teman Percaya gak percaya Gak cuma di Paris aja ya Maksudnya di kota-kota besar Yang mungkin di Indonesia juga banyak Mungkin di seluruh negara ya Mungkin semua negara juga banyak ya Teman-teman ada baik, ada jeleknya juga Ada buruk, ada baiknya juga Nah aku sekarang mau cerita Yang di Paris Karena aku juga tinggal disini So aku mau berbagi cerita sama kalian Karena aku juga termasuk korban pencopetan So ya gini ceritanya ya Jadi pada waktu itu kebetulan teman-teman Aku sendirian di Paris Namanya Somme-Zélyze Di situ Ya pokoknya di siang hari lah Aku kebetulan bawa tas gendong ya Jadi waktu itu aku disamperin dengan tiga orang Tiga orang itu Dia tuh bawa Bawa map gitu Ya kayak bukan map sih Tapi kayak kertas putih gitu Dia kayak minta sumbangan Terus nanti kita disuruh tanda tangan Kayak gitu loh Nah itu adalah taktik mereka ya teman-teman Dan biasanya sih Mereka-mereka itu adalah imigran Termasuk aku Aku juga seorang imigran Tapi bedanya aku udah legal ya Oke Jadi gitu Aku disamperin sama tiga orang Yang satu Udah tiga orang nih ya Tiba-tiba yang dua orang pergi Ternyata dua orang itu di belakang aku Nah yang satu ada di depan aku Dan dia ya Kayak minta Ya minta sumbangan gitu lah Intinya Abis itu Aku bilang Enggak-enggak Sorry Maaf gitu Aku bilang gitu kan Akhirnya Yang di belakang itu Tiba-tiba Bilang ke aku Oh madem gitu Bilang Ya Barangmu ada yang jatuh Dompetmu jatuh gitu Pokoknya barangmu ada yang jatuh gitu Nah Pas aku lihat ke bawah Ya memang ada dompet aku gitu Ya aku dengan kayak orang bego gitu ya Ya aku ambillah Oh ya makasih aku bilang gitu Mereka pergi Nah pas tak lihat tuh ya Dompet aku Teman-teman udah kebuka Dan ya Untung aja sih Di dalamnya Hanya ada uang 30 euro Terus Ada juga kalung emas aku Dan untung aja Kalung emasnya gak diambil Atau mereka mungkin tidak melihat Ya syukurlah ya Karena Kalung emasnya lebih berarti Jadi Kalung emasnya gak diambil Jadi cuman uangnya aja Yang diambil sama mereka gitu So dari situ aku Kayak Terdiam Sejenak gitu Dan aku mikir Kok aku kayak Gimana ya di wilang bodoh Ya bodoh gitu Kok bisa percaya gitu kan Lagian juga Aku tas gendongku Padahal ya Aku tutup rapi Dari kenapa bisa jatuh Gitu loh Itu juga sih herannya Nah disitu aku baru Yang namanya Kesel banget teman-teman Sama yang namanya Mereka-mereka itu Jadi kalau aku ketemu mereka itu Aku sebel banget Tapi teman-teman Ada satu cerita ya Sebelum kejadian ini Aku tuh sempet Kayak kasihan Aku sempet kayak Pernah ya suami aku Aku kita jalan ke Pokoknya kita jalan keluar gitu Ketempat wisata gitu Kalau gak Ketur Evel kemana gitu ya Terus ada mereka juga Mereka nyamperin gitu Nah suami aku tuh Kayak bentak mereka Pake Ya pake basah Bukan bentak kayak gimana sih Kayak nolak gitu loh No merci gitu Pokoknya ya Secara agak kasar lah Suamiku gitu Nah abis itu Aku pernah marah sama suamiku Aku bilang gini Kok kamu kayak gitu Jangan gitulah Kasihan aku gitu Terus dia kayak Kamu akan tau nanti Gitu lah Intinya Kamu akan tau Nanti kalau kamu Bakal ngalamin sendiri Katanya gitu Dan ya Pas kejadian ini Teman-teman Aku baru Baru tau Baru Gimana ya Baru sadar gitu Oh iya ya Mereka kayak gitu Licik kayak gitu kan Dari situ aku mulai Aku bilang sama suamiku Ya mulai sekarang Aku benci sama mereka Aku gitu Beneran teman-teman Ya ampun Aku baru percaya Dari situ aku udah Mulai Jadi kalau aku ke Paris Kalau aku kemana Ataupun sendiri Ataupun juga sama teman Jadi aku Kalau mereka Kesehatan mereka Nyamperin aku Dengan muka judas aja gitu Jangan senyum Atau kayak gimana gitu Itu lebih baik ya teman-teman Nah Yang kedua Teman-teman Ya ini udah cerita Sudah selesai Oke Yang kedua teman-teman Itu kedua Aku pada saat Di toko roti ya Nah di toko roti Aku waktu itu Mau beli Aku kebetulan juga Waktu itu Bawa uang Lembaran gitu Pokoknya bawa uang Cash gitu teman-teman Agak banyak ya Ya aku gak ngerasa Apa-apa ya Kayaknya aku berdua deh Kalau gak salah ya Sama teman bawanya lah Nah aku pas masuk Ini di dalam toko rotinya loh Aku masuk itu Tasku tiba-tiba Ya aku kerasa sih Kerasa kayak ada yang ngeraba gitu Ya aku biasa aja gini Tapi aku gak ngerasa Kalau orang Maksudnya Kalau ada orang yang diet Memang mau ngambil gitu loh Jadi akhirnya Pas aku Mau sadar mau bayar Dompet aku kebuka teman-teman Aku shock Aku bilang gini Aduh Langsung aku tutup Aku giniin gitu Dalam hatiku Ya Allah Untung aja Aku gak kehilangan uang ini Buset dah mati Aku kalau misalkan aku kehilangan uang ini Aku bilang gitu Hampir disitu teman-teman Hampir Untung aja gak sampe Tapi hampir ya Hampir bener Pokoknya intinya Kalau misalkan kalian ke Paris Teman-teman ya Kalian harus hati-hati Hati-hati dalam Semua apa yang kalian bawa Tas Ataupun apa Kamera Misalkan Nah kalau bisa kamera itu Dicaklongin di kepala Eh maksudnya Di leher ya Dicaklongin di leher Terus kalau tas Kalau bisa tuh Ditaruh di depan kalian gitu Kalau bisa Di dekep Ya kalau jalan juga di dekep Kalau misalkan di samping ya Di dekep Terus kalau misalkan di depan ya Sambil pegangi dengan satu tangan Kayak gini kan gitu Pokoknya intinya Harus hati-hati teman-teman Oh ya satu lagi Masih ada beberapa lagi Bentar Ini juga kejadian Tapi bukan ke aku ya Kejadiannya Jadi kejadiannya sama teman aku Namanya Sylvie Ini dia orangnya Dia juga youtuber Jangan lupa kalian subscribe juga Channelnya dia Kalau mau lihat video-videonya Silahkan mampir ke tempatnya dia Oke ke channelnya Jadi ya gini teman-teman Aku kan sama dia juga Sama teman-teman yang lainnya Nah kebetulan itu Pada saat itu musim dingin Nah kita itu ke Momart Nah Momart itu kayak gini Ya Nah waktu saat Kita kesitu Si temanku ini ngerasa HPnya di Itu diambil Jadi teman aku tuh Ngaruh HPnya tuh Disaku Pas dia udah Udah panik ya Udah panik Akhirnya polisi Datang Terus diinterogasi Dia mungkin Dia tidak ini Tidak apa Tidak jujur ya Dia tidak bilang kalau dia ngambil Akhirnya teman-teman Setelah beberapa menit gitu Si teman aku Ngeliat Si copetnya itu Ngelempar HPnya dia ke belakang Jadi di belakang itu Ada tanah gitu Rumputan gitu teman-teman Jadi Si temanku Sylvie ini Dia ngeliat Copetnya itu Ngelempar ke bawah Dan si copetnya ini Lari Lari Sekeceh-kecehnya Lari 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 Terus Ya aku juga kasihan sih Sama polisinya Gila Cepet banget sih Malingnya itu Maksudnya si copetnya itu Cepet sekali gitu Dan akhirnya Sylvie bilang Sama si polisi Yang satu lagi Yang masih jagain kita gitu Dia bilang Kalau Aku kayaknya Aku ngeliat dia Ngelempar ke belakang Katanya gitu Akhirnya pas udah Diambil HPnya ketemu ya Dicari di belakang itu Diambil Akhirnya yaudah Si polisinya 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 ini Langsung telpon Ke Polisi-polisi Yang Tadi ngajar si copetnya itu Gitu loh Kalau gak salah Seperti itu Detailnya ya Pokoknya kalau gak salah ya Kita tuh sempet ngobrol Sama si Pencopetnya itu loh Iya Kayaknya aku deh Iya Aku Sempet negur dia Aku bilang Pokoknya kalau gak salah ya Aku sempet negur si Pencopetnya itu Kamu ngambil ini ya Ngambil apa namanya HP gitu Tiba-tiba pas polisi datang gitu Kayaknya iya deh aku pernah ini Yang negur juga Maksudnya gak cuma aku juga sih Sama temen aku juga gitu Alhamdulillah aku lupa Pokoknya intinya gitu temen Temen-temen ya Intinya Hati-hatimu Dimanapun kalian berada Pokoknya hati-hati Dan satu lagi gimana ya Oh iya Kita baru Baru kemarin juga Ke Momart ya Karena memang itu Turistic place gitu Temen-temen banyak Banyak turis-turis Dan memang bagus sih View-viewnya disana Bagus kalau untuk foto kan Jadi Kemarin juga aku habis dari sana Dan juga sama si Sylvie ya Gila Dia juga hampir Kecopetan juga Ya temen-temen Kalian tau Kemarin itu Kita pulang Kita mau pulang Ke metro Nah Di metronya itu dia Temen-temen Kan kalau di metro Ini kebanyakan Kalau misalkan kita Kalau disini kan Mau masuk ke metronya Gitu Kita kan harus ngelewati Yang membuat tiket itu loh Nah Pas saat Sudah masukin ke tiket Itu kan kita keluar otomatis kan Kita mau ke kanan Atau ke kiri gitu Nah disitulah Disitulah Hampir ya Ada satu Bapak-bapak Tinggi Gede Bagi ke baju hitam ya Terus ada shawlnya juga Shawlnya juga Dipajangin gitu Nah I'm back Ini temen-temen Aku kasih tau kalian ya Nih kayak gini Ini kan shawl tuh Mereka Bapak itu kemarin Bawa shawlnya tuh kayak gini lah Intinya ya Kayak gini Terus nih Nah jadi dia kayak gini temen-temen Nih Misalkan ini ya Ini di depan Ini gak pendek segini sih Panjang maksudnya Jadi aku mau kasih tunjuk kayak gini Nah Dia tuh kayak gini Sylvie kan di depannya dia Nih Misalkan Kayak nih Ini misalkan Sylvie ya Ini tasnya nih Tasnya dia Dia kan pake tas gendong kemarin Ini misalkan tas dia Nah ini orangnya nih Nah orangnya itu Kayak gini dia temen-temen Dia tangannya gini Dia mau buka itu Jadi tangan tuh di belakang ini Di belakang apa namanya Di belakang selendang gitu Shawlnya gitu Jadi gini Ya gini dia Pake tangan dua Sambil mau buka seleret Seleretannya si Atas itu Nah Pas aku keliat Ngeliat dia kayak gitu Langsung aku tarik tangan si Sylvie Aku giniin dia Tapi aku gak Gak teriak sih Aku tarik aja Biasa gitu kan Karena Kalo misalkan aku teriak Mungkin bakalan rame Dan orang itu Aku tau Dia gak sendiri gitu Dia pasti ada kelompok-kelompoknya Ada grupnya gitu Jadi kan kita juga Ngerasa takut gitu temen-temen So ya Lebih baik Aku cuma narik aja sih Karena dia juga gak Belum kesampaian lah Niatnya dia mau ngambil itu Jadi aku tarik si Sylvie Ya aku baru bilang dia Ke Sylvie Kalo Sini Fi Aku gitu Tapi aku gak bilang kalo Awas ini nih Enggak Akhirnya ya Abis itu Dia bilang ke aku Oh iya pancesan Tadi aku juga ngerasa Kayak ada yang gini Tasku Kata si Sylvie juga gitu Nah itu dia temen-temen Dan akhirnya Aku ngeliat si bapak itu Gak berhasil ngandung si Sylvie ya Dia ke kanan Terus balik lagi ke kiri Kayak di belakang orang Kayak Gimana sih Kayak ngedesek orang gitu Gitu loh Kayak gak mau nunggu gitu Ya buru-buru Tapi orang didesek gitu Ngerti gak sih Kayak mau gini Gitu-gitu Ngerti gak Nah gitu Jadi Itu memang akal-akalannya mereka ya Jadi ya Kalo misalkan pura-pura jatuh lah Sedek-sedek gitu kan Dia kan gak bakal ngerti Kalo misalkan orang gak ngerti Kita disedek-sedek Dikirakan Oh iya gak sengaja Gak apa-apa gitu Gak taunya mereka mungkin Lagi buka Atau apa ya kan Buka tasnya Kayak gimana gitu Ya Seperti itulah teman-teman Dan teman-teman Kemarin juga aku diceritakan Sama teman aku Si Sylvie ini Dia punya Punya teman juga Saudara Kayaknya saudaranya Punya teman gitu ya Nah dia kebetulan Mengantar dia ke Paris Nah abis itu Uangnya hilang Dan juga paspor Dua-duanya hilang Oh Apasnya Kasian mereka beneran Jadi katanya sih Uang yang diambil itu ya Teman-teman Isinya Dompetnya itu 2000 dollar Kalau gak salah Katanya ya Terus Sama dua paspor Jadi ya paspor Sama bapak ibu itu Suami istri itu gitu loh Dan aku disitu Pas aku denger itu Ya aku kaget sih Aku bilang gini Aduh kasihan banget ya Padahal mereka kesini Mau senang-senang Tapi Kena musibah kayak gini Kan kasihan gitu loh Uang juga diambil Paspor apa lagi gitu kan Jadi mereka sibuk ngurus Lagi ke KBRI lah Sibuk ya Sibuk ke polisi Buat Kasih keterangan Kayak gitu Kayak gitu Oh ya satu lagi teman-teman Aku mau cerita Satu lagi nih Ini di daerah Samzelize lagi Oh ya biasanya tuh Yang nyamperin Yang ceritaku yang pertama Yang bawa tas gitu Eh bawa tas Bawa buku putih-putih gitu Tas Bawa kertas putih gitu Yang biasa minta sumbangan gitu ya Teman-teman Itu biasanya nyamperin tuh Cewek-cewek semuanya Masih muda-muda gitu Cewek-cewek Itu komplotan itu Gak cuma cewek ada aja gitu Cowok juga ada gitu loh Nah Kebetulan waktu itu Aku juga lagi sendiri Aku lagi sendiri Di Samzelize Nah waktu Pada saat itu Ada Pas aku lagi jalan ya Ada ya Homeless gitu Dia ya Kalau homeless itu kan Kita kayak Dia memang beneran Gitu loh Maksudnya Ya mereka juga Memang perlu dibantu Gitu kan teman-teman ya Jadi pas ada homeless itu Aku Aku juga Ngasih ke dia Karena aku ngasih Tapi dia gak tau Dia tidur Pada saat itu dia tidur Dia ya Gimana orang tidur Merang ya Tapi Dia kasih Kayak kasih Gelas gitu Di depannya dia Gitu Jadi aku ngasih ke dia Sudah aku Ngelewat dia Nah aku Ngeliat juga lah Si cewek itu Satu orang tapi ya Yang bawa Kertas putih itu Ngeliat dia Dia juga minta ke aku kan Dia minta ke aku Aku bilang Pokoknya nolak mereka lah Intinya gitu ya teman-teman Nah Aku udah gedeg nih Karena Kenapa dia mau ke aku Karena dia sempet ngeliat Aku naruh sesuatu Di gelas Orang itu Gitu loh Nah Abis dia Udah papasan ya Aku sengaja nih Nengok ke belakang kan Aku sengaja Kan aku memang Kayak punya firasa gitu Kayaknya Apa gitu loh Kayaknya aku ngeliat ke belakang Eh Dia Tau gak mau ngapain Dia mau ngambil Apa yang aku kasih ke Bapak itu Tau gak Ya ampun Dalam hatiku Langsung aku gini Hey Aku gituin kan Nah sebelum aku bilang Hey Ada juga Kita kayak barengan gitu Ada juga bapak-bapak Mungkin dia juga turis ya Dia gerombolan gitu Di sebelah sanaan gitu Dia kayak Kayak ngagetin dengan cara gini Hah Gitu Jadi Si cewek ini Yang mau ngambil uang bapak itu Dia kaget Dia tuh hampir teman-teman Jadi ini misalkan Gelasnya ya Tangannya udah hampir gitu Lalu si bapak yang aku bilang itu Dia Gagetin gitu Kayak Hah Gitu Jadi dia kaget kayak gitu Langsung Langsung dia jalan lagi Dari situ aku Hei Aku gitu Is Gedek Sebel pokoknya Uh Yaudah akhirnya aku samperin lagi Aku ambil gelas itu Aku taruh di bapak itu Di deket bapak itulah Yang tadinya dia tidur Gara-gara aku naruh itu Jadi dia kaget kan Kebangun Aku taruh aja di deket dia gitu Huh Memang dia bener-bener tuh Nekat tuh orang itu ya teman-teman Oke deh teman-teman Itu aja cerita dari aku Semoga Bermanfaat Bagi kalian-kalian semuanya Ya Next time mungkin aku bakal cerita-cerita lagi Sama kalian tentang apa yang ada di Perancis ini Ya pokoknya itu aja deh Yaudah teman-teman Aku mau ngingetin aja Jangan lupa Subscribe Jangan lupa subscribe Like dan komen juga tentunya Tapi harus baik-baik ya Oke deh teman-teman ya Da Selamat Ya thank you for watching Dan sampai jumpa di video Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa